Kita mencoba Dari PS 2019 Sebenarnya sudah kita coba Tapi kita coba lagi yang kemarin kan Sudah kita lakukan pengujian Di ASUS A442UR Dan ternyata hasilnya lumayan Kita ulang lagi Nanti kita akan memaksimalkan dari RAM nya Kita lihat Spesifikasinya seperti apa Dimana ini standarnya Dia ada kata-kata Dari Unspot ya mas Karena RAM nya 4GB Jadi ini minimal paling tidak 8GB Kalau Anda mau menaikkan Dan ini ada tanamnya Adalah memang 4GB tanamnya Jadi nanti teman-teman Menaikkan Nah ini share nya 2GB Nah kita akan menguji ya Ketika ini nanti dikasih dengan 8GB Jadi seperti apa Kita lihat pengujian setelahnya ini Ini masih bawaannya Ini kita sediakan RAM ya Untuk upgradable Kita sediakan RAM Nanti hasilnya seperti apa Dan Tersenang saya nanti akan membandingkan Dengan yang tadi ya Ampus sebelumnya Asus A442UF Ini adalah Asus A442UR Nanti kita lihat hasilnya seperti apa Ketika ditambahkan dengan RAM Kalian yang kemarin Sudah ada permainannya Bisa dilihat dari video-video sebelumnya Sudah ada permainannya Jalan lumayan Dan ini kalau dikasih dan ini Bagaimana nanti kita Mainkan di PS 2019 Nah ini juga yang membedakan Dia Asus A442UF Eh ini UR Nanti lepaskan mas Disini adalah Tanamnya adalah 4GB ya Kalau yang UUF itu 8GB Kalau yang UR itu 4GB Disini letaknya disini teman-teman Jadi di bawah sini ada RAM tanam Nah ini bisa dilihat Ini adalah RAM tanamnya Dan di atasnya ada 1 slot Untuk menambahkan Dan kita tambahkan dengan 8GB Apakah mampu untuk 16GB Kita belum mencoba Saya kira mampu ya Tapi yang kita coba adalah Yang 8GB Nanti hasilnya seperti apa Kita lihat dulu Oke sekarang Sudah sampai ya Tadi habis upgrade RAM Kita lihat hasilnya Kalau di sebelah yang UF tadi Bisa 16GB Karena ini Tanamnya 4GB Jadi kita kasih 8GB Jadi jumlahnya Jadi 12GB Apakah hasilnya Kita lihat saja Oh masih oke ya Kawan-kawan ya Jadi ini mau dikasihkan Sama saja Tapi ini jadi upgrade Jadi 6GB Share-nya Jadi kalau dikasih 16GB Ini pasti menjadi Berapa mu? 8GB 8GB Dan ini ketemunya good semua Jadi teman-teman Kalau mau memperoleh good Tetap basus Ini dikasih 16GB Ya kawan-kawan ya Ini memperoleh good Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Dengan 12GB Apakah Nge-lag atau tidak Ini kita coba Memainkan ya Kita lakukan setting dulu 30GB Jadi kita Membandingkan Tadi yang UF ya Coba kita lihat hasilnya Ini dengan RAM mentok ya Mungkin bisa di-update Ini dengan 12GB Bikin main 2 Berarti sama kan mas Kita harus disamakan Ini dengan main 2 Setingannya mas Main 2 Sudah disetting main 2 Option Sistem option Nah Ayo Main 2 Main 1 ya Main 1 Tadi sama ya Oke sekarang Lihat hasilnya Tadi efeknya Tadi berapa efeknya Tadi berapa efeknya 30GB 25GB Tadi mendapat 25GB Coba kita lihat Ini mendapat berapa ya Tadi di UF Mendapat 25GB Atau kalau mau lihat Ya lihat video Sebelum kita upload ini Ini dengan UR ya Dengan PGA 930MX Dengan share memory 6GB Spay RAM nya 2GB RAM nya 12GB DDR4 Terus prosesornya Intel Core i5 8250 Dengan Octa Core 8 Core prosesor 1.6GHz Turbo Post sampai 3.4GHz I5 Gerasi ke 8 Ini adalah hasilnya Masih berat Kalau FPS nya lumayan Mas ini ada peningkatan 30GB Coba kita nanti dinaikkan Speed nya Biar supaya Lebih lancar Sama tadi Gimana mas Mending di Ngelek ini Ngelek ini Masih ngelek ini Berarti Settingan sama Ngelek ini Tapi enggak Begitu parah Kalau grafiknya Mending ini ya Grafiknya Bagus ini ya Karena ini Nggak 16GB Kalau ini mungkin 16GB Baru bisa Dikatakan bagus Tapi kalau grafiknya Ini lebih unggul Bisa dilihat sendiri Coba kita mainkan Di speed yang agak tinggi Mas Ini ditambahkan Speed nya ke 1 Ya Seperti apa Lancar mas Lumayan ya Dapat 30fps Stabil Terus Terus RAM nya Dia memakan 5GB Terus PGA nya Dia GPU nya 75% 5% Yang CPU 2 GPU nya 5% Yang jelas Total nya Dia sampai 30fps Stabil Terus RAM nya Dia Di angka 5GB lebih Berarti ini Setelah tidak langsung Mengungguli ASUS A4456UF UR itu Lebih murah Tapi Lebih baik Coba Kalau Sama pemainnya Kalau konsumennya Mungkin Asal gak begitu Paham tentang bola Dia akan Membandingkan Mas Apa Bedan Ini mas Bedan Oke mas Gimana tadi Perbedaan dengan ASUS A44UR Dan UF Kalau menurutku Lebih Enak ini Smooth Terus Terlalu Patah-patah Yang tadi Patah-patah Berarti Yang seri UF Patah-patah Yang UR Tidak patah-patah Lebih lancar Lebih lancar Berarti Sarannya Kawan-kawan Berarti Sesuatu yang baru Itu belum tentu Jaminan Mas Kadang baru Kalau masih Banyak bagnya Malah Lebih Bagus Yang dulu Tapi Berarti Benar-benar Jadi Ini rekomendasi Ini lancar Yang jelas Ini komputer Magelang Stasiun 19 Kita belum pernah Menguji Kalau Andaikan ini Bisa dikasih 16GB Berarti Ini jadi 20GB Karena ada 4GB Tertanam Di dalamnya Salam teknologi Mantap Selamat menikmati